Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional segera menyelesaikan realokasi anggaran untuk program-program pemulihan ekonomi. Finalisasi dilakukan dalam satu minggu ini. Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang juga adalah Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut program-program yang dibahas meliputi program pemerintah pusat, pemerintah lembaga, dan juga pemerintah daerah. Untuk program pengembangan dan produksi vaksin diharapkan bisa dibayarkan uang muka sebesar 3,3 triliun rupiah di tahun ini. Total anggaran untuk vaksin COVID-19 mencapai 37 triliun rupiah untuk program multi-years. Tadi kami telah bahas terkait dengan tindak lanjut rapat PEN yang lalu dan juga membahas usulan mengenai program-program PEN yang diusulkan agar program-program ini diselesaikan terkait dengan kegiatan baik di pusat, di daerah maupun di kementerian lembaga. Dan dalam penjelasan tadi kita meminta agar seluruh realokasi anggaran ini diselesaikan dalam satu minggu ini, sehingga minggu depan seluruhnya sudah final. Dan tadi terkait dengan anggaran dari Kementerian Keuangan sudah mencatat perubahan-perubahan yang dilakukan dan total daripada anggaran yang sudah teralokasi dari 695 adalah Rp679 triliun. Jadi hampir seluruh program ini akan terpakai dan masih ada satu minggu untuk mendetailkan yang perlu tambahan. Kedua tadi dilaporkan terkait dengan vaksin sudah tersedia dan diharapkan untuk down payment di tahun ini sebesar Rp3,3 triliun. Dan seluruh dana yang disiapkan adalah Rp37 triliun untuk program multi.